Intro Kota besar memang berpeluang tinggi untuk mengalami gangguan jiwa. Bahkan setiap tahunnya jumlah penderitanya kian meningkat. Intro Hidup di hidup piku kota bagaikan dihimpit seribu satu masalah. Persaingan ketat, tekanan dan tuntutan hidup yang tinggi membuat masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Jakarta rentan akan masalah kejiwaan. Dan akhirnya mengalami sindrom stres perkotaan. Kalau misalnya kita mau membandingkannya antara perkotaan dan pedesaan, biasanya di perkotaan itu tingkat stresnya lebih tinggi. Karena memang gaya hidupnya berbeda, kebutuhannya juga berbeda, kemudian banyak tekanan dari sisi finansial, karir, sehingga tekanan-tekanan yang dimiliki seseorang jadi lebih tinggi. Dan itu ketika dia tidak bisa handle dengan baik, biasanya akan lebih mudah untuk terkena gangguan kejiwaan. Data dari American Psychological Association, American Institute of Stress, tingkat stres perkotaan di kota-kota besar seluruh dunia sejak tahun 1983 hingga tahun 2009 terus meningkat. Pada wanita, tingkat stres meningkat sebesar 18 persen, sementara pada pria meningkat 24 persen. Salah satu penyebab utama stres di kota Megapolitan adalah pekerjaan. Tuntutan produktivitas yang tinggi mengharuskan orang bekerja ekstra keras. Belum lagi lingkungan pekerjaan yang sangat kompetitif, saling bersaing demi mencapai prestasi terbaik. Ditambah lagi kondisi jalan di kota besar yang tak lepas dari kemacetan. Kalau merasa stres mungkin pasti ya merasa. Kalau berhubungan sama kegiatan stresnya biasanya karena trafik. Karena kan kondisi trafik di Jakarta kan sangat padat. Makin ke sini kayaknya durasi kita ke kantor itu makin lama gitu. Mungkin dulu cuma bisa ditemukan satu jam, sekarang satu setengah jam, even mungkin dua jam gitu, tanpa sebab yang jelas gitu. Seharian tuh bisa numpuk aja. Pertama kita berangkat macet banget, yang kedua udah nyampe di... Itu bikin kejadian mancet, ya. Untuk mengurangi stres, berlibur bisa menjadi pilihan yang tepat. Mengunjungi tempat-tempat dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Namun jika terkendala waktu, sempatkan diri Anda untuk sedikit bersantai. Bisa dengan berolahraga, atau sekedar mendengarkan musik. Frianti Ishana, Edwan Nurfikta, melaporkan untuk NET. Ya, itulah tadi beberapa informasi ya, yang kita bisa lihat. Di mana nanti kita akan lihat, kalau ternyata memang depresi itu sesuatu yang bisa kita alami loh. Bisa. Bahkan, bukannya memang kita terlahir dalam keadaan stres atau depresi, tapi tinggal di ibu kota yang penuh dengan kemacetan. Ataupun juga mungkin kita bekerja kantoran yang banyak dapat tekanan-tekanan pekerjaan. Itu ya tadi kita lihat ada tayang orang sampai harus, apa ya, bukan mungkin kemauan dia, tapi dia nggak bisa mengontrol dirinya, sampai ngancurin tadi barang-barang di kantor. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita sudah capek gitu, kita depresi, kita stres, jangan sampai berkepanjangan, coba kita melihat ada beberapa kajian memang mengenai, kalau misalnya kita workout, itu bisa menghilangkan stres kita juga. Dan mungkin kita punya hobi, nonton film, mungkin hal-hal seperti itu. Makanya kalau misalnya kadang-kadang minta libur, minta cuti, itu hal yang harus dilakukan. Jadi jangan bekerja terlalu keras. Baiklah, saya mau minta. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.